Tahap pertama yang dilakukan sebelum menanam cabai rawit di dalam polybag ialah mempersiapkan bibit unggul dan berkualitas serta tahan penyakit dan bibit yang sudah disemai dan siap tanam media tanam yaitu tanah, pupuk kandang, arang sekam atau sekam saja dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 campur semua bahan hingga merata kemudian masukkan ke polybag berukuran 40 x 50 cm atau karung seukuran polybag tersebut selanjutnya masukkan bibit ke polybag dan setelah dipindahkan ke polybag langkah berikutnya tentu merawat tanaman cabai agar cepat berbuah dan panen melakukan penyiraman setiap pagi atau suri hari agar kebutuhan airnya tercukupi dan untuk menjaga hama atau jamur pada tanaman cabai rawit bisa menggunakan pesticida aman buatan sendiri dengan campuran bawang putih dan tembakau cara membuat pesticida nabati dari tembakau dan bawang putih masukkan 100 gram tembakau kering ke dalam wadah dan diisi dengan 1 liter air mendidih rendam tembakau kering dengan air mendidih selama 12 hingga 24 jam untuk bawang putihnya tumbuk atau blender sampai halus dan campurkan bawang putih ke dalam wadah yang berisi air rendaman tembakau aduk sampai tercampur merata dengan air rendaman tembakau saring tembakau yang telah dicampurkan dengan bawang putih pastikan hanya air rendaman tembakau jika ingin menyemprotkan ketanaman campuran tadi boleh ditambahkan satu sendok makan sabun cuci piring ke dalam air rendaman tembakau dan bawang putih tadi lalu aduk sampai tercampur merata sabun cuci piring berperan sebagai bahan perekat pada ramuan pesticida nabati kegunaan pesticida nabati yaitu untuk mengendalikan hama kutu-kutuan hama ulat dan beberapa jenis penyakit pada tanaman capek selain menjaga hama cara ini juga berfungsi mempertahankan kesuburan daun kemudian untuk pemupukan dengan menggunakan micin dosis yang digunakan ialah 1 sendok makan micin untuk 2 liter air aplikasikan pupuk ini pada seluruh bagian tanaman setiap 5 hingga 7 hari sekali hingga tanaman berbunga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika tanaman sudah berbuah berikan 1 sendok makan micin untuk 2 liter air dengan takaran 250 mm berpoly bag setiap 5 sampai 7 hari sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati